Mumbul Sari, Jember, Jawa Timur dikejutkan dengan penemuan jenazah yang kondisinya telah dibusuk di tengah ladang tebu. Polisi telah mengetahui identitas jenazah tersebut. Korban diketahui telah menghilang lebih dari satu minggu yang lalu. Warga Dusun Ngangkang, Desa Karang Kedawung, Kecamatan Mumbul Sari, Jember, Jawa Timur, minggu sehingga dikejutkan dengan penemuan jenazah yang berada di tengah ladang tebu milik PTPN 12 Jember. Jenazah ini pertama kali ditemukan oleh salah seorang warga yang tengah membersihkan tanaman tebu. Mengetahui hal tersebut, kepolisian dari Polres, Jember langsung datangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Berdasarkan pemeriksaan, identitas jenazah tersebut diketahui bernama Senidin, warga Dusun Sumber Tengah, Desa Mumbul Sari, Jember. Dari data kepolisian, korban diketahui telah menghilang sejak 12 hari lalu. Polisi pun masih memeriksa sejumlah saksi, mengingat ada kejanggaan dari lokasi penemuan mayat yang berada di tengah ladang dan jauh dari permukiman warga. Menurut keterangan dari keluarga, dia sejak 12 hari yang lalu meninggalkan rumah. Sekitar pukul 1 malam meninggalkan rumah, sampai sekarang baru ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Belum diketahui apakah jenazah tersebut merupakan korban pemenuhan atau bukan. Untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban, polisi membawa jenazah korban ke rumah sakit dokter Subandi Jember untuk diautopsi. Dari Jember Jawa Timur, Yayan Nugroh untuk CSI, RTV.